Rian Ibram salah satu pemandu acara Pagi-Pagi Ambiar, di stasiun televisi TransTV, sampai melongo saat mendengarkan kemerduan suara Oan Boalemo. Untayan pujian dan sanjungan tak sungkan dilontarkan oleh Rian Ibram, setelah mendengar suara dari Oan Boalemo usai bernyai di acara televisi tersebut. Bahkan, saking kagumnya Rian Ibram dengan kesaduan suara Oan Boalemo, Rian Ibram langsung meminta foto selfie bersama dengan Oan Boalemo, setelah sang juara pertama di Akademi 6 Indosiar tersebut selesai bernyanyi. Memang sang juara di A6 Indosiar, bukan kaleng-kaleng. Layak banget jadi sang juara, uji Rian Ibram kepada Oan Boalemo. Diketahui, Oan Boalemo menjadi bintang tamu spesial di acara Pagi-Pagi Ambiar di TransTV. Tak hanya sendiri, Oan Boalemo ditemani langsung oleh sang juara Liga Dangdut Indonesia tahun 2020, yakni Foul Aceh. Berbagai momen turut terpotret kalau Oan hadir di acara itu. Bahkan, Dewi Persik juga sempat berduet dengan Oan Boalemo, kalau Oan bernyanyi. Terlihat, sang pemilik lagu Mimpi Manis tersebut, begitu senang dan bahagia, saat melihat penampilan dari Oan Boalemo, saat tampil di acara Pagi-Pagi Ambiar di TransTV itu. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Oan Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Oan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Oan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Oan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Anna. Oan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Oan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Oan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Oan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Oan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Oan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Oan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Oan kemudian bergabung dengan tim Phil dan sebagai salah satu finalis. Oan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Oan juga mendapat banyak ujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Oan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Oaners. Oaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Oan di media sosial. Oan juga sering berinteraksi dengan Oaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Oan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Oan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Oan memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia Dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Oan mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik Dangdut belakangan ini.